Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Ororvi Official Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Microsoft Excel teman-teman Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara menjumplah total kolom atau menjumplah ini ya Nah, menjumplah total kolom tapi yang di filter teman-teman Maksudnya apa? Disini memang saya kasih contoh yang bawah ini sudah saya buatkan rumus ya Rumus biasa yaitu sama dengan sum kemudian ini saya block total kolomnya kemudian saya enter Nah, muncullah seperti ini Rp128.000.000 Kemudian yang kanan juga rumusnya sama Nah, pertanyaannya gini Apabila ingin saya filter teman-teman Misalnya saya filter di bulan Saya ingin jumlah di bulan Agustus, April, Desember, dan Februari saja Empat bulan ini Saya coba klik OK Nah, disini tetap totalnya sama teman-teman Harusnya kan cuma 4 bulan ini Oke, caranya gimana agar di filter dan jumlahnya bisa sesuai dengan yang di filter Simak video ini sampai selesai Oke, teman-teman ini sudah saya normalkan lagi ya Nah, disini kita pakai rumus yang agak beda teman-teman Saya kasih contoh di bawah sini saja Oke, di bawah sini ya Rumusnya sama dengan Tulis saja seperti ini ya Sama dengan Subtotal Kemudian kurung buka Nah, disini kan nanti akan muncul seperti ini Teman-teman perhatikan Disini kan yang mau kita pakai zoom Berhatikan nomor 9 ya Zoom Berarti ketik angka 9 Seperti ini Kemudian titik koma Nah, disini kadang-kadang tuh saya zoom biar lebih jelas Berhatikan Kenapa saya pakai titik koma Karena disini formatnya saya titik koma Oke, kadang tuh ada yang koma saja teman-teman ya Nah, ini kebetulan punya saya titik koma Di belakangnya tulisan function nom Titik koma Maka saya ketik titik koma Habis angka 9 Oke Nah, setelah itu teman-teman tinggal di blok saja Ini Yang mau di jumlah di blok Seperti ini Kemudian langsung di kurung tutup Kemudian di enter saja Nah, ini sudah muncul ya Tinggal kita bikin rupiah Biar sama Hormatnya Kemudian kita tarik ke kanan saja Karena rumusnya sama Nah, ini sudah sama jumlahnya Selanjutnya kita coba filter teman-teman Kita coba filter ya Misalnya saya mau bulan Juli, Juni, Maret, Sama Januari Sorry, Januari Sama Mei lah Seperti ini ya Oke 5 bulan ini Kemudian saya klik OK Dan sudah sesuai teman-teman ya Jadi yang pakai sub total Dia sesuai filter Yang pakai sum biasa Tidak sesuai filter Jadi kalau mau sesuai filter Teman-teman pakai yang sub total ini Oke, mungkin sekarang dulu Trik dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!